Bab 1424 Sukses atau gagal terletak pada detail Hendy menekan rasa takut di dalam hatinya Dia mengangguk lembut pada agam dan pergi bersama Fero Saat mereka pergi Seorang pria parubaya muncul di antara bersama agam dan Hinata Mata agam bergerak sedikit Pria parubaya di depannya tidak kuat Dia baru mencapai alam kemuliaan tingkat 6 Tetapi dia memiliki aura khusus yang seharusnya berasal dari senjata magis harta karun tertinggi Dengan senjata magis ini Bahkan bisa berurusan dengan petapa agung alam kemuliaan tingkat 8 Status orang ini di keluarga Haryanti pasti sangat tinggi Agam Aku adalah penanggung jawab Departemen Penegakan Hukum Keluarga Haryanti Amir Sepertinya melihat keraguan di mata agam Pria parubaya itu berinisiatif untuk berbicara Kamu dan Hinata akan bersaing dan aku akan membawakan pertandingan ini Kalau kamu ragu, kamu bisa menyerah sekarang Kata Amir sambil melirik agam dan merasa cukup terkejut Pecundang yang pernah dianggap sebagai bajingan kecil oleh keluarga Haryanti Dan ditinggalkan untuk tidak bergantung pada sumber da keluarga Haryanti Bisa tumbuh ke titik ini sendiri Entah ini termasuk kehilangan atau tidak bagi keluarga Haryanti Agam menatap Amir dengan tenang Amir ingin bertanya lagi Dia bertemu tatapan dengan agam dan menelan kata-kata yang tersangkut di tenggorokannya Mereka berdua saling berpandangan Pada saat ini, Amir melihat neraka Avicii dan juga kematian dan reinkarnasi tanpa akhir Dia tahu bahwa agam hanya datang untuk satu hal yaitu untuk mengadili Hinata Nah, ini adalah kompetisi antara kedua belah pihak Hinata mengusulkan untuk tidak mengizinkan siapapun dari keluarga Haryanti ikut campur Demikian pula, kamu dapat mengajukan syarat Amir harus mengakui bahwa dia agak mengagumi pemuda di depannya yang memiliki setengah dari garis keturunan keluarga Haryanti Tidak perlu Agam menggelengkan telapak tangannya dan energi kematian yang kejam mengembun di antara telapak tangannya Pisau pembunuh dewa muncul begitu saja dan menunjuk secara diagonal ke tanah Kekuatan menakutkan yang terus-menerus muncul dari tubuhnya menyatu dengan pisau pembunuh dewa Aura yang menyebar bahkan memaksa Amir untuk mundur setengah langkah Oke Amir menjawab dengan pelan Dia menoleh untuk melihat ke arah Hinata dan bertanya Apa ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut? Yang aku lakukan hanya untuk menghukum kejahatan Lagi pula, kalau pengkhianat tidak dihilangkan Bagaimana aku bisa merasa aman? Jangan menunda waktu dan mari kita mulai Hinata mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya dan membuat senyumnya tampak lebih di atas Amir muncul 100 meter di atas dan berkata dengan tenang Pertempuran hari ini bertujuan agar Agam dan Hinata untuk menyelesaikan perseteruan mereka Tidak ada hubungannya dengan posisi apapun Dari kekuatan lain, tidak boleh berpartisipasi Kalau enggak, akan dihukum dengan metode keluarga Haryanti Setelah mengatakan itu Dia melambaikan tangannya dan gada panjang yang lebih tipis dari tongkat dan lebih tebal dari cambuk muncul begitu saja Ia memancarkan kekuatan mengerikan yang sulit ditolak Gada pemukulan dewa Departemen penegakan hukum keluarga Haryanti bertanggung jawab atas token Lebih melambangkan rasa hormat hukum keluarga Haryanti Melihat hal ini Tujuh keturunan keluarga Haryanti semuanya menahan aura mereka dan tidak berani memiliki arogansi sedikitpun Agam dan Hinata tidak terpengaruh oleh munculnya gada pemukulan dewa Tatapan keduanya bertemu Ruang di tengah tidak teratur Dengan suara retakan Itu langsung runtuh dan retakan ruang yang membentang hingga beberapa meter muncul Kekuatan yang tersisa menyebar dan menyapu ke segala arah Perkuatan yang tersisa menyebar dan menyapu ke segala arah Segera setelah itu Memaksa mereka untuk melarikan diri Namun, satu persatu Mereka menatap alun-alun lubang di bawah Ada suara di hati mereka yang terus memberitahu mereka Bahwa pertempuran berikutnya mungkin akan menjadi ancaman bagi hidup mereka Tetapi jika mereka tidak menonton Mereka akan menyesalinya Selama sisa hidup mereka Bajingan kecil Kamu dan aku telah bertempur dan saling menyerang beberapa kali Tapi sayang sekali kamu belum pernah bertarung denganku Kalau tidak Sedini saat pertama kali kita bertemu Aku pasti bisa menghancurkan wujud dan semangatmu dalam satu tarikan napas Itu adalah hal paling bodoh yang pernah aku dengar Agam perlahan mengangkat pisau pembunuh dewa Dan mengarahkannya ke langit Dia berkata dengan acuh tak acuh Bajingan tua Membiarkanmu hidup untuk periode waktu ini adalah kelalaian tugasku Pengadilanmu akan segera terjadi Hinata ingat gambar neraka yang dia lihat Dan dia tidak bisa menyembunyikan jejak kepanikan Ketika dia menyingkirkan pikirannya Dia merasa makin mengenaskan Dia menekan amarahnya Mengangkat kepalanya sedikit Dan mencibir dengan hina Di mataku Kamu termasuk orang yang gagal Kamu mungkin tidak bisa melindungi apa yang ingin kamu lindungi Meskipun cucuku sudah tiada Dia sangat rakus terhadap tubuh kakakmu Kurasa setelah hari ini Aku mungkin bisa memenuhi keinginan cucuku Suasana dia menyebabkan agam sedikit bergelombang Mata sedikit terpejam Dan memuntahkan seteguk udara keruh Saat matanya terbuka Bayangan penguasa neraka muncul di matanya yang dalam Aura di tubuhnya meledak seperti gunung berapi Dan sosok penguasa neraka setinggi hampir 100 meter tiba-tiba muncul Leluhur naga bercakar lima mengelilinginya Kebajikan langit dan bumi Tubuh penguasa neraka Aura luas yang bertanggung jawab atas reinkarnasi hidup dan mati langsung melonjak ke seluruh jurang dewa Pisau pembunuh dewa terus-menerus memancarkan aura membunuh Bahkan berubah menjadi pisau yang terus-menerus melukai telapak tangan agam Darah menyembur keluar dan auranya mencapai puncak Tanpa omong kosong Agam membawa kekuatan yang luas seperti mahluk ilahi Dan pisau pembunuh dewa memotong ruang di sepanjang jalan dan menyapu Hinata Mata Hinata penuh dengan penghinaan Cara mengesankan agam tentu saja kuat Tetapi kekuatannya jauh lebih rendah Bagaimanapun, tingkat 6 dan tingkat 7 memiliki ambang batas yang besar Itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilewati dengan hanya mengandalkan alam Namun, detik berikutnya dia menyesalinya Pisau pembunuh dewa yang dipegang agam melekat dengan cahaya perak dan kekuatan yang tersisa membuatnya merinding Saat dia ingin menghindar, dia terkunci oleh auranya Dia tidak punya pilihan selain menampilkan teknik gerakan pemungkas Tombak primitif muncul di antara kedua telapak tangannya Keduanya terhuyung-huyung dan serangan kedua belah pihak benar-benar imbang Agam, kamu tidak memiliki fragment jejak patuna Kenapa kamu melawanku? Hinata tampak jengkel dengan hasil imbang di bawah gerakan ini Dan berteriak seperti orang gila Agam menyipitkan matanya Dia mengabaikan suara eksternal apapun Dengan ayunan lengannya Pisau pembunuh dewa meledak dengan energi pembunuh yang ekstrem Dan mengejutkan tombak Hinata Wajah Hinata tampak ganas dan tombak di tangannya berubah menjadi pancuran bayangan senjata Yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk ke arah agam Kekuatan yang menakutkan merobek ruang di samping telinganya Agam mengepalkan pisau pembunuh dewa dan menebas penghalang ruang Tiba-tiba, dia mengangkatnya dan dengan paksa mengguncang tombak itu Namun, bukan hanya tidak menghindarinya Dia terus menutup posisinya Taktiknya yang dahsyat membuat anggota keluarga Haryanti yang menonton pertempuran tercengang Teknik macam apa ini? Apa dia sudah tidak menginginkan nyawanya? Tidak, dia memang pintar Keuntungan pisau penghancur langit terletak di kejauhan Agam dengan sengaja menutup posisi ilahi yang tidak hanya dapat melemahkan keuntungan Hinata Tapi juga makin menindas momentum Hinata dan membuat Hinata terlalu sibuk Hendy berkata dengan suara yang dalam Meskipun pada tingkatan ini Apa yang disebut kelebihan dan kekurangan senjata dan pisau hampir merupakan pembicaraan kosong Keduanya saat ini memiliki kekuatan yang sama Setiap detail kelebihan mereka dapat mendominasi hasilnya Mendengar ini Keluarga Haryanti ingin membantah Tetapi melihat situasi di medan perang Mereka semua terdiam Faktanya Mencapai alam kemuliaan pada dasarnya adalah menghancurkan atau dihancurkan oleh kekuatan Jarang memperhatikan detail taktis dan strategis ini Namun Di bawah tekanan besar seperti itu Agam benar-benar dapat menyadari detail ini dan memperluas keuntungan dari detailnya Dalam hal disposisi seperti itu Mereka jauh lebih rendah daripada orang ini Bab 1425 Pedang yang hancur Tokoh bangsawan di luar ibu kota kekaisaran memperhatikan pertempuran di lapangan Mereka tidak bisa melihat detailnya dan tidak bisa menentukan siapa yang lebih unggul Namun Ketika mereka melihat Hinata yang merupakan salah satu tokoh utama keluarga Haryanti Serta jenderal yang bertanggung jawab atas pasukan Hinata Sedang dikejar oleh Agam Pikiran mereka menjadi kosong Hinata segera menyadari kelemahan dari penggunaan tombak ini Metode serangannya yang luar biasa tidak bisa memberikan hasil yang sempurna Karena keterbatasan senjata Setiap serangan yang dilancarkan ke arah Agam bisa diantisipasi dan diselesaikan dengan mudah Di sisi lain Pisah pembunuh dewa milik Agam sangat cocok digunakan untuk posisi mereka Setelah mendapatkan banyak serangan berturut-turut Hinata pasti akan terluka parah jika bukan karena penekanan kekuatan yang dia lakukan Raut wajah Hinata terlihat sangat ganas Dia membalik telapak tangannya dan mengayunkan tombak panjangnya untuk menghalau tebasan Agam Klang! Suara tabrakan logam terdengar dengan sangat keras dan menyebabkan gelombang besar di sekitar mereka Bahkan batu besar yang tidak bisa dihancurkan langsung meledak menjadi berkeping-keping ketika terkena serangan mereka berdua Tiba-tiba, kekuatan Hinata melonjak dan sebuah bayangan besar muncul di belakangnya Kebajikan langit dan bumi Setelah membalik telapak tangannya, Hinata menyerang Agam hingga terlempar ke udara Tombak penghancur langit Hinata mengayunkan tangannya dan langsung mengambil tombak tersebut Aura tombak tersebut langsung menyebar dan menyatu menjadi cahaya dingin yang sangat panjang Saat ini, cahaya tersebut menerjang ke arah Agam dengan sangat cepat Dalam sekejap, tombak penghancur langit tersebut menyerang Agam dengan kekuatan yang sangat mematikan Solat mata Agam menjadi tajam saat dia mengayunkan pisau pembunuh dewa miliknya Kemudian, aura yang sangat besar beradu dengan ruangan di sekitarnya dan meledak dengan sembilan lapisan nyala yang bertabrakan dengan pedang Teknik penghancuran langit sembilan Begitu kedua energi itu bertabrakan Ruang di sekitar langsung hancur Di tengah kekacauan tersebut, suara rongan naga tiba-tiba terdengar Seekor naga prak meluncur ke langit dan membuka mulutnya yang besar untuk menelan Hinata Cakar naga suci! Aldo memandang medan perang dengan lekat Dia langsung berseru penuh keterkejutan saat melihat naga prak itu muncul dengan tiba-tiba Namun, ini belum berakhir Hinata membalikan telapak tangannya dan langsung menghancurkan bayangan ilusi naga prak tersebut Saat dia bersiap untuk melancarkan serangannya ke arah Agam Langit tiba-tiba tertutup awan gelap dan membenamkan segalanya ke dalam kegelapan Saat ini, semua orang merasa seperti tertimpa delapan gunung tampi dan membuat mereka kesulitan untuk bernafas Ketika mereka mendongakan kepala, mereka melihat delapan batu hitam yang muncul dengan tiba-tiba Tablet restan surgawi Sudut mulut Aldo berkedut dan hatinya terasa sakit Tiba-tiba, sebuah telapak tangan besar muncul dari langit dan mendesing dengan sangat keras Langit seperti runtuh dan menekan semua orang yang menatapnya dengan penuh ketakutan Tapa pembahasmi surgawi Sudut mulut Aldo berkedut Saat menghadapi tatapan aneh dari berbagai tempat Dia berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi Tablet restan surgawi merupakan lambang dari klan restan surgawi Sementara cakar naga suci adalah artefak suci dari klan restan surgawi Bahkan tapak pembahasmi surgawi yang merupakan pengetahuan yang sudah lama hilang dari klan restan surgawi juga muncul Dia juga tidak menyangka bahwa Agam adalah orang yang menggunakan semua senjata tersebut Dia menggunakan semua senjata ini untuk menghadapi Hinata Hal yang lebih tragis lagi adalah dengan harta karun yang sama Atafak suci yang sama Dan gerakan yang sama Kekuatan Agam jauh lebih unggul daripada kepala klan restan surgawi sebelum-sebelumnya Hal ini adalah penghinaan terbesar bagi klan restan surgawi Saat ini, tolapak tangan Hilman agak bergetar Matanya juga penuh dengan ketakutan Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Krak! Suara retakan terdengar di langit Kemudian, sebuah pedang panjang muncul dari udara Wajah Hilman langsung pucat pasi Pada saat yang sama, laut wajah semua anggota keluarga Haryanti penuh dengan ketakutan dan keterkejutan Pedang pembunuh utama keluarga Haryanti Kepala keluarga Seseorang segera memandang ke arah Jibran Agam menggunakan harta karun utama keluarga Haryanti untuk melawan Hinata Bagaimana keluarga Haryanti bisa menahan penghinaan seperti ini? Huh! Sungguh memalukan! Jibran menghela nafas ringan Tetapi senyuman muncul di wajahnya Seketika itu juga Anggota keluarga dari tujuh sektor seni beladiri terlihat kebingungan Apa dia tidak bisa berusaha untuk berpura-pura sedikit saja? Dengan ekspresi itu Terlihat seolah-olah dirinya yang dipermalukan Aura pedang pembunuh utama meledak hingga mencapai batasnya seperti Hukuman langit yang jatuh dan menerjang langsung ke arah Hinata Yang masih ditekan oleh tablet resan surgawi dan ditahan oleh tapak pembasmi surgawi Kekuatan Hinata memang kuat Tetapi dia tidak bisa menahan begitu banyak serangan dalam satu waktu Wajahnya terlihat sangat ganas dengan telapak tangan yang menopang langit Saat ini Aura tubuhnya meletus secara ekstrem Aum! Sebuah bayangan kepala harimau besar muncul di depannya Untuk menahan pedang pembunuh tersebut Pada saat ini Suara tusukan terdengar membelah langit Dan seketika itu juga langsung memekakan telinga semua orang Kekuatan mengerikan yang tersisa segera meledak hingga menghancurkan ruang di sekitarnya Dan menyebar ke segala arah Jika Aura itu bocor sedikit saja Area dalam radius puluhan meter pasti akan langsung hancur Namun Ketika Aura itu mencapai tepi jurang dewa Sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menahannya Kekuatan yang tersisa itu langsung mengalir seperti air yang keluar dari corong Untungnya kita memilih jurang dewa Kalau tidak Masalah ini akan sangat merepotkan Hendy mengusap keringat dinginnya saat melihat adegan ini Dia menyadari bahwa firasatnya memang benar Kekuatan agam yang sekarang sudah mencapai tingkat di mana Dia bisa bertarung melawan seseorang dari alam kemuliaan tingkat 7 Kekuatan yang tersisa itu langsung mengalir seperti air yang keluar dari corong Untungnya kita memilih jurang dewa Kalau tidak Masalah ini akan sangat merepotkan Hendy mengusap keringat dinginnya saat melihat adegan ini Dia menyadari bahwa firasatnya memang benar Kekuatan agam yang sekarang sudah mencapai tingkat di mana dia bisa bertarung melawan seseorang dari alam kemuliaan tingkat 7 Dengan kekuatan penguasa neraka yang menyertainya Agam mengayunkan pedang pembunuh dengan keras Saat ini Kedua orang itu saling berhadapan dengan pedang pembunuh sebagai pusatnya Kekuatan yang mengerikan tersebut membuat pedang pembunuh bergetar dengan frekuensi tinggi Gawat! Pedang pembunuh akan hancur! Anggota keluarga Haryanti langsung diliputi dengan kepanikan Akhirnya, suara retakan terdengar Meskipun lemah, semua orang yang ada di tempat tersebut jelas mendengarnya Di bawah tatapan penuh ketakutan orang-orang Pedang pembunuh yang merupakan harta karun kelas atas menunjukkan retakan-retakan kecil di permukaannya Retakan-retakan tersebut terus membesar dan mencapai batas kedua energi Boom! Akhirnya, pedang pembunuh hancur di depan tatapan penuh keterkejutan semua orang Semua anggota keluarga Haryanti langsung tertegun Bahkan enam arah dan beberapa kutifator yang tersembunyi dalam kegelapan tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka Pedang pembunuh yang merupakan harta karun kelas atas milik keluarga Haryanti yang sudah diwariskan selama ribuan tahun sudah hancur Pada saat terjadi ledakan Gelombang cahaya yang memesona meletus dan berputar dalam pola melingkar Kemudian, gelombang cahaya tersebut menghilang ke langit Pada saat ini, bahkan Cibran pun tidak bisa menahan rasa sakitnya Harta karun terbesar sudah hancur Bahkan bagi keluarga Haryanti yang merupakan keluarga yang sangat besar Harta karun seperti itu tidak bisa didapatkan dengan mudah Jika pedang itu dicuri Mereka masih bisa mencarinya meskipun akan membutuhkan waktu yang lama Namun, saat ini pedang tersebut sudah hancur Hilman hampir kehilangan kewarasannya Pedang itu adalah senjatanya Bukan hanya direbut oleh Agam Tetapi pedang itu sekarang hancur saat digunakan untuk melawan Hinata Jantungnya seperti ikut hancur saat pedang itu hancur Dasar pecundang sialan Semua orang yang hadir di tempat tersebut menatap Agam yang mengesankan dengan penuh kekaguman Tiba-tiba Seberkas cahaya muncul di antara Agam dan Hinata Cahaya itu berasal dari pedang pembunuh Tidak Itu roh pedang Pedang pembunuh adalah harta karun yang luhur Selain menjadi sebuah senjata Pedang itu juga sudah lama menumbuhkan roh pedang di dalamnya Meskipun bilahnya hancur Roh pedang akan tetap ada Kilatan cahaya yang menyilaukan menyeruak dan membuat langit dan bumi kehilangan warnanya Bunuh! Agam berkata sambil menghantamkan tinjunya ke bawah Hantaman ini membuat ruang di sekitarnya langsung hancur Roh pedang yang terbentuk karena kekuatan yang sangat besar itu berubah menjadi sinar cahaya yang menusuk wajah tua Hinata yang ketakutan Hinata merasakan aura dingin menjalan di seluruh tubuhnya Dia menggerakkan kekuatan maksimalnya dan mendorong gerakan tubuhnya ke titik ekstrem Namun, secepat apapun dia menghindar Dia tetap telat untuk bergerak Sinar cahaya itu menembus bahu kanannya Kemudian, memelesat menembus tanah dan lenyap begitu saja Bab 1426 Transformasi Dewa Harimau Cahaya samar-samar itu segera menghilang Pandangan orang-orang mulai pulih secara bertahap Jika dilihat lebih dekat Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan Sebuah lubang dalam tanpa dasar selebar sekitar 3 meter muncul di tanah Lubang itu seolah-olah langsung menembus ke neraka dan membuat orang-orang bergidi ketakutan Jika kejadian ini terjadi di tempat lain Mungkin mereka tidak akan mempermasalahkannya Namun, kejadian ini terjadi di jurang dewa Batu-batu besar di tanah tersebut terbuat dari bahan yang sangat istimewa dan memiliki formasi energi yang unik Seorang petapa agung alam kemuliaan pun mungkin tidak akan bisa menembusnya Meskipun sudah mengerahkan seluruh kekuatannya Hal ini terbukti dari bekas pertarungan mereka Meskipun ada kehancuran di beberapa tempat Kekuatan yang mereka hasilkan tidak cukup kuat untuk menghancurkannya Namun, saat ini area tanah di jurang dewa benar-benar berlubang besar Kemudian, orang-orang mengalihkan pandangannya kepada Hinata yang kondisinya cukup memprihatinkan Bahu kanan Hinata yang tertusuk roh pedang memperlihatkan luka berdarah yang sangat besar Bahkan daging dan tulangnya sampai terlihat dengan jelas Hinata terluka parah Pada saat ini, para bangsawan dari ibu kota kekaisaran Dan juga anggota keluarga Nil mulai mengerti mengapa Hinata, keluarga Haryanti, dan kekuatan lain ingin melenyapkan Agam Ancaman dari pemuda ini terlalu besar Di usia semuda ini, Agam sudah memiliki kekuatan dan temperamen seperti itu Ancaman dari pemuda ini terlalu besar bagi keluarga Haryanti Jika mereka berada di posisi keluarga Haryanti Mereka juga pasti akan membunuh Agam Sementara itu, para bangsawan dan kutifator lain yang ada di tempat tersebut menatap tajam ke arah lapangan Laut wajah mereka menunjukkan kekaguman yang mendalam Meskipun tubuh pedangnya hancur Roh pedang dari pedang pembunuh bergerak dengan sangat menakutkan Serangan semacam ini sangat misterius dan langkah Serangan tipuannya juga sangat luar biasa Anak ini sangat mengagumkan Dia bisa menemukan kesempatan yang bagus dalam posisi kritis seperti ini Dia sangat Penguasa Kerajaan Barat dari keluarga Haryanti yang bernama Julan Haryanti berseru dengan penuh bersemangat Buyut Salah satu anggota muda Kerajaan Barat mengingatkannya secara lembut untuk memperhatikan citranya Julan baru sadar bahwa orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan aneh Dia berdeham dan segera mengubah ekspresi wajahnya menjadi lebih serius Kemudian Dia berkata dengan nada dingin Beraninya anak itu menghancurkan pedang pembunuh keluarga Haryanti Begitu kata-kata itu diucapkan Orang-orang di sekitarnya langsung memandangnya dengan tatapan meremehkan Namun, terlepas dari prasangkah dan kebencian keluarga Haryanti terhadap Agam Mereka mengakui bahwa Agam memang sangat kuat Selain menghancurkan pedang pembunuh Agam juga berhasil melukai Hinata pada saat-saat kritis Semua tindakan ini tidak hanya membutuhkan kebijaksanaan Semua orang menahan nafas dan menatap Agam dengan penuh ketakutan Serangan berturut-turut barusan sudah menguras tenaga Agam Di sisi lain, Hinata juga sudah terluka parah dan tidak memiliki kekuatan lagi Bahkan wajahnya sudah sangat pucat Awalnya, orang-orang berpikir bahwa Hinata akan menguasai pertarungan Namun, mereka tidak menyangka bahwa pertarungan ini akan berubah menjadi pertarungan yang sengit Sialan! Wajah Januar terlihat sangat suram saat melihat situasi ini Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan ketakutan di dalam hatinya Pemuda itu sangat kuat Dia masih sangat muda Tetapi dia berhasil mengalahkan penguasa ibu kota kekaisaran sekaligus penguasa kerajaan wilayah utara ke dalam situasi seperti ini Jika anak ini tidak mati, Januar tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi Jangan khawatir! James menyipitkan matanya dan menatap Hinata yang ada di medan perang Dia mencibir dan berkata Kekuatan sejati jenderal Hinata belum ditampilkan sepenuhnya Anak itu tidak akan menang dengan mudah Di seberang lapangan, gejolak energinya berangsur-angsur meredah Saat ini, semuanya sudah kembali normal He he Hinata membiarkan lengannya tergantung dan darah segar terus mengalir dari luka di bahunya Saat ini, senyum di wajah tuanya menjadi lebih ganas Dia mengangkat kepalanya dan menatap agam yang ada di udara Piupel matanya yang keruh menyusut dan bagian matanya yang putih berubah menjadi kekuningan Saat ini, matanya menyerupai mata harimau yang memancarkan kekuatan menakutkan dan membuat jantung orang-orang langsung bergetar ketakutan Dasar bajingan! Kamu sudah berhasil membuatku marah! Suara Hinata bercampur dengan rongan harimau yang membuat telinga semua orang berdengu Aura yang menakutkan perlahan-lahan keluar dari tubuhnya Rambutnya juga memanjang dengan cepat dan berubah menjadi warna kuning keemasan Kekuatan penuh penindasan yang luar biasa menyelimuti hati setiap orang Saat melihat perubahan penampilan Hinata Para penonton langsung tercekat Raut wajah para penonton yang kuat juga menjadi makin suram Itu transformasi Dewa Harimau Hinata sudah tidak pernah menggunakannya selama beberapa nekade Raut wajah Hendi terlihat serius dan hatinya bergetar Jenderal Hinata bukanlah sebuah gelar biasa Gelar itu didapatkan Hinata dari garis keturunan Dewa Harimau yang legendaris yang memungkinkannya untuk berubah menjadi binatang Jika menggunakan transformasi tersebut Kecepatan dan kekuatan Hinata akan meningkat berkali-kali lipat Pada titik ekstrem Bahkan kekuatan itu bisa mencapai 10 kali lipat Dia juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat Dan menjadikannya mesin pembunuh yang menakutkan saat di medan perang Dengan transformasi ini Hinata pernah mengalahkan sembilan Dewa Perang dari luar negeri seorang diri Hinata mendapatkan gelar Jenderal Hinata dan dihormati oleh kekuatan besar baik di dalam maupun di luar negeri Kejadian itu sudah terjadi lebih dari 40 tahun yang lalu Hari ini, Hinata seperti sudah kehilangan aula kepahlawanan dan keagungan yang pernah dimilikinya Namun, transformasi yang baru saja dilakukan membuat orang-orang tidak bisa menyangkal akan kekuatan Hinata yang sangat besar Pada saat yang sama, hal ini juga menunjukkan ketidakmampuan Hinata dalam mengalahkan agam Tentu saja ada konsekuensi yang harus dia tanggung atas tindakannya ini Setiap kali Hinata menggunakan transformasi Dewa Harimau Umurnya akan berkurang 10 tahun Pada saat yang sama, dia juga akan masuk ke dalam masa-masa terlemahnya setelah menggunakan transformasi tersebut Hinata tidak akan menggunakannya kecuali memang benar-benar diperlukan Saat ini, dia benar-benar menggunakan transformasi Dewa Harimau tanpa memedulikan konsekuensinya Kemarahan yang membara di dadanya bahkan terpancar di mata semua orang yang hadir Dasar bajingan Suatu kehormatan bagimu karena bisa memaksaku menggunakan transformasi Dewa Harimau ini Suara Hinata terdengar serak dan luka berdarah di bahunya langsung pulih dengan sangat cepat Tidak lama kemudian, daging baru tumbuh dan luka di bahunya sembuh sepenuhnya Bayangan ilusi penguasa neraka di belakang agak menghilang dan kebajikan langit dan bumi pun terangkat Angin dingin menerpa pakaiannya Matanya tampak acuh tak acuh dan tidak ada emosi apapun Apa kamu memilih untuk menyerah? Saat melihat situasi ini, Hinata langsung mengeluarkan cemuhannya Namun, dia tidak menyadari pola praksamar-samar yang pelahan muncul di dahi agam Dasar bajingan Hinata berteriak dengan penuh amarah dan suaranya langsung mengguncang tempat di sekitarnya Pada saat berikutnya, tubuhnya memelesat ke arah agam seperti bola meriam Kecepatannya ini benar-benar tak terpandingi Tiba-tiba, tombak penghancur langit muncul di tangannya Aura tombak yang sangat kuat dan mendominasi memelesat lurus ke arah jantung agam Aum Tombak itu memelesat dengan bayangan ilusi kepala harimau emas di ujungnya Penampakan ini saja langsung membuat jiwa semua orang bergetar Saat ini, pisau pembunuh dewa berputar di tangan agam Dia menggunakan satu tangan untuk memegang gagangnya Dan tangan lainnya menekan mata pedangnya Untuk menghalangi serangan sengit Hinata Klang Pada saat benturan antara pedang dan tombak itu terjadi Dentingan yang sangat keras terdengar sangat menakutkan Luang di sekitar keduanya penuh dengan retakan Seperti jaring laba-laba yang menyebar ke segala arah Sebuah energi yang mengerikan terus meletus dari ujung tombak Sementara pedang milik agam terus tertekan ke belakang Dan terus menerus menembus tangannya hingga meninggalkan jejak darah Saat ini, kekuatan agam sepertinya sudah mencapai batasnya Hahaha Hilman tertawa terbahak-bahak Emosi yang sudah ditekan untuk waktu yang lama akhirnya dilepaskan pada saat ini Anak ini akhirnya akan mati Renanda mengepalkan tinjunya dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan Penghinaan yang pernah dilontarkan agam padanya Akan menemani agam sampai mati Dan akan sepenuhnya berubah menjadi bagian dari sejarah Selain itu Dia bisa mendapatkan kembali pusaka nantua Kekuatanmu tidak seberapa Tapi Kamu sangat sombong dan berani menantang jenderal Hinata Dasar konyol Aldo bahkan mengungkapkan senyuman aneh di wajahnya Orang terakhir yang tertawa adalah pemenangnya Meskipun agam adalah penguasa neraka Dia tidak akan bisa menghindari kematiannya Kan? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati